Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah kuda lawan halal mazhab yang paling ketat dalam masalah hewan mazhab Hanafi mazhab yang paling ketat dalam masalah hewan adalah mazhab Hanafi yang halal cuman ikan saja saya satu asrama sama orang Panglades India Pakistan saya masak kerang pas kasih kerang sama kepiting tak mau dia karena kata dia yang halal cuman ikan mazhab yang paling longgar dalam masalah hewan paling longgar mazhab maliki mazhab maliki itu yang haram cuman anjing sama babi lain daripada itu makro makanya kalau kalian pergi ke Maroko nanti jangan heran di pinggir pinggir toko ada jual namanya es kargo jangan bayangkan es kargo itu dingin hangat sop sop apa sop bekicor yang pertengahan dalam masalah hewan mazhab syafi mazhab syafi kalau dia tidak menjijikan kalau dia macam ikan bernafas pakai insang kalau dia tidak hidup di dua alam maka dia halal tapi kalau dia hidup di dua alam hidup dia di air hidup itu di darat dan kemudian pula dia tak bernafas pakai insang lalu kemudian dia menjijikan diharamkan kepada kamu yang menjijik-jijikan kalau kena tiga pasal maka dia haram saya sampai sekarang belum pernah makan kuda laut ikan tembakul ikan tembakul tak bisa dimakan karena tahan dia di daharat sama macam buaya ada buaya laut ada buaya darat ikan tembakul ini kalau kita pergi ke tepi laut berjalan dia macam kata bisa dihidup di atas bisa dihidup dalam itu maka tak ada orang kita makan ikan tembak kepiting pausat kepiting terbagi dua ada yang di air saja tak bisa hidup di darat biasanya yang kepiting bakau yang besar-besar yang diikat tangannya berotok mahal itu biasanya itu tahan dia makanya sebagian mazhab syafi'i tak mau makan itu karena tahan dia di dua alam ustad saya mulai balik makan piting yang besar sepiring banyak itu di Aceh Singkel yang pernah ngasih saya paling besar seingat saya Aceh Singkel lebih besar pula piting itu dari piringnya duduk kami satu meja sebelah kiri saya bupati sebelah kanan dandim tentara depan polres saya kasih bupati tak mau saya kasih dandim tak mau saya kasih polres tak mau habis saya makan sendiri rupanya orang bertiga ini takut kolesterol saya bilang ini tak ada kolesterolnya pak kolesterolnya ada nanti waktu cek di rumah sakit apa doanya pak ustad baca doanya bismillahilladhi la yagur ma'asmih syaikun fil ardi wa lafis salam kalau sulat disebut nama Allah tak ada yang bisa memudaratkan di bumi mahumillah jadi kalau kami makan tidak kena kolesterol tak ada jaminan sih hanya berdoa aja justerah-justerahkan kepada Allah takut mereka makan jadi kalau dia kepiting hanya di laut saja maka menurut mazhab syafiq alam nanti kalau bapak ibu tengok saya makan kepiting yang tahan di bakau kepiting bakau yang warnanya agak coklat hijau dua maka sesungguhnya saya sedang pakai mazhab maliki kenapa? kebetulan gratis boleh rupanya kita dalam hal kepiting pakai mazhab maliki sembahyang pakai mazhab syafiq boleh karena berbeda kodiyah yang tak boleh itu mencampur mazhab dalam satu ibadah dalam masalah makan kepiting mazhab maliki dalam masalah sembahyang mazhab syafiq bang 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 kita beli kepiting ini ya bang kata istrinya dibang belanja di pasar bawah harap tapi kata ustaz makro bang karena pakai duit abang itu bukan mazhab maliki bukan mazhab syafiq itu namanya mazhab fahil apakah sah akikah anak kalau ternyata ibu anak itu belum akikah karena ada sebagian orang di daerah saya terlantar akikahnya karena ibunya belum akikah tak mau berkorban pas ditanya bapak gak kurban saya belum akikah anak tak di akikah kan biasanya kenapa anaknya tak akikah karena emaknya belum akikah ini semua ini orang yang pakai pakai cakap macam ini tak mau berkorban kena belum akikah anak tak akikah kena emak belum akikah anak tak akikah kena ayah tak akikah dua kemungkinan yang pertama jahil tak mau belajar yang kedua pelit tak mau belajar kalau dia jahil kita ajar tapi kalau pelit tak ada obatnya mati aja lah orang pelit di tak ada obatnya mati baru hilang kurban kurban itu kewajiban bagi saya kalau mazhab Hanafi wajib kurban tapi kalau mazhab syafi ambali maliki sunan muakan saya punya duit maka saya berkorban tidak ada hubung kait dengan akikah mau akikah tak akikah belum akikah udah akikah tak ada hubung kait berkorban aja lah jangan lagi itu nanti dialaskan kau tak berkorban aku belum akikah aja tahun pula tuh ada pun akikah itu tanggung jawab ayah saya ke saya dan tidak ada ulama yang mewajibkan akikah akikah itu hukumnya sunat muakkad sunat muakkadah kalau kuat dia wajib di bawah wajib sunat di atas sunat di bawah wajib sunat muakkadah bahasa Arab yang benar sunat muakkadah orang kita payahnya sunat muakkad tak apa-apa jadilah daripada tau sama sekali sunat muakkad saya ulang sekali lagi kurban saya tanggung jawab saya terhadap diri saya akikah saya tanggung jawab ayah saya jadi kalau saya tak diakikahkannya tak ada urusan dengan saya jangan gara-gara akikah ini lalu tak berkorban sudah dibahas dalam buku 33 tanya jawab kurban ya tapi kami belum mendapat bukunya download lah wak apalah susahnya nuliskan haa tulis itu 33 tanya jawab kurban 33 tanya jawab langsung belum lagi baru saya pula tanya tau pula google itu lagi baru saya tulis 33 tanya langsung pula tiga 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 tanya jawab suatu abdul somad pdf nah share 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 pagi kelompok-kelompok kering kau udah share udah udah kau baca? belum baca tau ada pun masalah emaknya belum akikah ayahnya belum akikah tak ada urusan akikah ibu itu tanggung jawab ayah ibu akikah bapak itu tanggung jawab ayah bapak akikah anak bapak itu tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab bapak maka anak bapak yang belum akikah jangan gara-gara kita tak akikah maka akikah kan pak ustaz kami ini dulu waktu kecil belum akikah susah di kampung jangankan memotong kambing makan ayam aja cuma dua kali kalau tak ayam itu kami sakit ayam itu sakit apa lagi kalau kambing pak ustaz tak ada duit tapi sekarang sejak di rimbo panjang nih duit banyak rezeki mengalir boleh kami akikah sekarang pak ustaz udah saya tulis dalam buku 37 masalah populer tulis tinggal 37 masalah populer atau di blog tulis aja Somat Moroko S-O-M-A-D M-O-R-O-C-C-O Akikah enter keluarkan handphonenya semua tulis disitu di google tuh S-O-M-A-D S-O-M-A-D jangan spasi langsung M-O-R-O-C-C-O udah S-O-M-A-D S-O-M-A-D M-O-R-O-C-C-O spasi Akikah pakai Q A-T-I-K-A udah? dapat? enter kapan ditulis abu somat itu? 24 Agustus 2012 sekarang udah? 10 tahun yang lalu guys lengkap semuanya definisi Akikah dasar Akikah hukum Akikah hikmah Akikah jumlah kambing mazhab sabi'i cemana kalau Akikah selain kambing waktu penyembelihannya Akikah tanggung jawab siapa? ucapan saat menyembelih Akikah hukum daging dan kulit Akikah memberi nama dan mencukur rambut Akikah kurban boleh di copy untuk buku souvenir akhir kenang-kenangan Akikah kasih tamu itu semua kalau ada duit cek tak? kalau tak ada duit tanya nomornya share 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 bolehkah kami Akikah Pak Ustadz? umur kami udah 40 tahun? boleh dalam buku 37 masalah populer lengkap boleh Akikah setelah dewasa siapa diantara bapak ibu ini mau Akikah balik ini? insyaallah datang sejak jam berapa? siapkan kulainya datang tapi Akikah aja jangan minta ayun pakai marnaban jadi datang kami jam 11 marahaban ayyano dia tengok ibu itu duduk apa bagaimana jika rajin mengikuti kajian tapi perangai tak beropak man sholatuhu siapa yang rajin sembahyang lam tamna'uhu anil fahsy' wal mungkar tapi dia tak beropak falam yazdat illa mu'adan dia makin jauh dari Allah Ta'ala kita tak tahu siapa yang dapat Haji Mabur kita tak tahu siapa dapat Laylatul Qadar kita tak tahu siapa dapat Tobat Nasuhah tapi ciri-cirinya ada apa ciri-cirinya? beropak saya tak mau sebelum dengan setelah baca Riyadu Solihin tak ada beropak Alhamdulillah Ustaz Sohman setelah setahun mengkaji Riyadu Solihin jamaah makin banyak ke masjid amin ada tetangga saya pelit Pak Ustaz sesudah Riyadu Solihin ini beropak dulu kalau menyiapkan duit sedekah 2.000 begitu ngaji Riyadu Solihin 2.500 saya mahasiswa hukum keluarga di UIT Ustaz pernah membahas alfaba is pada makanan menurut Quraish apa maksudnya Ustaz? dan untuk saat ini siapa yang dimaksud dengan Quraish? Quraish Quraish itu adalah keturunan Nabi Ibrahim turun ke Ismail turun ke Adenan Bani Hashim Bani Kusay Bani Abdi Manab itu Quraish Muhammad SAW anak Abdullah anak Abdi Muttalib anak Hashim anak Abdi Manab anak Kusay cucu cicitnya ini adalah Quraish Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah Tuz Zahra Fatimah punya anak berlaki-laki namanya Sayyidinal Hasan adiknya Sayyidinal Hussein punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Batir Sayyidina Muhammad Al-Batir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Sadik punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraydi Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki Namanya Muhammad Al-Naqib Muhammad Al-Naqib punya anak laki-laki Namanya Sayyidina Isa Sayyidina Isa punya anak laki-laki Namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Gelarnya Al-Muhajir Kenapa dia disebut Al-Muhajir? Al-Muhajir karena dia hijrah dari Bagdad ke Yaman Makamnya di Tarim Yaman Beranak binah dia Anak cucu cicitnya ini tuh punya marga Yang paling tinggi ilmunya sampai ke atap Bahasa Arab Atap tuh sakab Maka disebut dia dengan As-Sakab Karena orang kita payah menyebut As-Sakab Siapa dia? As-Segab Al-Jibri Al-Hadad Al-Idrus Ben-Syab Ben-Syab-Wakar Karena kita cinta kepada datuknya Cinta juga kepada cucunya Cinta itu bahasa Arabnya Orang yang dicintai namanya Habib Maka kita menyebutnya Al-Habib Salah satu Al-Habib Keturunan Nabi tadi datang ke Siak Anak Sultan Siak ini ada yang cantik Perempuan namanya Tengku Embung Dinikahkanlah Tengku Embung sama Habib Nama Habib itu Habib Usman bin Syihab Menikahlah Usman Syahabuddin dengan Tengku Embung Lahirlah anak cucu Sultan-Sultan Siak Yang terakhir Sultan Syarif Kasih Pertanyaannya Dimanakah Dimanakah Makam Tengku Embung Dan Habib Usman Syahabuddin Di samping Masjid Senapelan Pasar bawah Beb Kok bisa orang pekan baru Tak tahu Kami tahu orang pekan baru Kami rimbuk panjang Betul Jadi Itu dimaksud Jadi kalau ada orang bertanya sekarang Masih ada kurais Itu zaman sekarang Ada Dari mana kita tahu kurais Nanti kalau siarah ke makam Habib Usman Syahabuddin Ketulis di dinding itu Keterangan bahwa Usman Syahabuddin adalah Habib Ini nasabnya Dan dia bermarga Banahsan Dari bin Syihab Yang mengeluarkan itu siapa? Kantor di Jakarta Namanya Rabitah Malawiyah Ikatan Keturunan Habib Suriyat Nabi Muhammad Tiga hari yang lalu Saya dapat video Ada orang besorban Mengaku Habib Jumpa sama Habib Asli Dibuka besorban Pukulnya Botak Nah itu tentang Nah Diharamkan Diharamkan bagi kamu Yang menjijikan Diharamkan yang menjijikan Menurut siapa? Ketika terjadi Ikhtilaf Dalam Masyab Syafi'i Masyafi'i Iya Ini yang diharamkan Menjijikan Menjijikan menurut siapa? Kata Masyafi'i Menjijikan menurut Orang Contohnya gini Turun hujan Begitu turun hujan Dimana ada lampu terang Maka datang Lah itu apa namanya? Oh Ngaruh 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 Kita Jijik Menengok laruh Betul? Tapi ada orang Menengok laruh Ngaruh itu Disiapkannya Tepung beras Untuk buat apa? Itu yang suka Nah pertanyaannya Apakah laruh itu haram? Bingung Lagi yang jijik haram Saya kalau dikasih Bayi laruh Thank you lah Saya pergi ke Pelelawan Berjalan kaki Dua jam Masuk ke Hutan-hutan Apa namanya Tanah hitam Yang tenggelam Kita sampai Sepinggah Gambut Dikasih orang Itulah sepatu Sampai ke lutut Ustaz Nanti kita di dalam itu Nanti lumputnya dalam Nanti Ustaz pakai ini Lumputnya sepinggah Naik awak tegak Tinggal sepatu itu dalam Sampai ke dalam Dilemparlah Tali pancing Ke atas Pake batu Dipanahkan Lalu turun Tali pancing itu Ditarik tali besar Panjang tali itu 100 meter Kalau panjang talinya 100 meter Menyambung ujungnya Kesini Berapakah letak Sarang Tawan Sarang lebah 50 meter Naiklah yang orang Orang turun Orang turun saya di bawah Sampai ke atas Di cincangnya Sarang Sarang lebah Jatuh ke bawah Di tampung Pake kain Ternyata di dalam Sarang-sarang Lebah itu Ada Anak-anak Lebah Saya Menengok Anak lebah Itu merinding Tapi ada Ada orang yang Menengok Anak lebah itu Keluai Leon Kenapa Sudah disiapkan Kelapa Dan tahun kemagi Serta kunyit Mau dibuat Pepes Anak lebah Kertanyaannya Apa hukum makan Pepes Anak lebah Kalau jijik Haram Kalau tak jijik Soda Nah ketika Dalam masak-masak Ditanya Jijik Jijik Menurut Siapa Jijik Menurut Kurais Kurais Yang zaman dulu Bukan kurais Yang udah makan Sambal belacana Sambal debau Kurais Yang asli dulu Ketika terjadi Ikhtilap Ini jijik Kata ini Nggak jijik Karena jijik Ini adalah Like And dislike Jijik Ini bukan Sesuatu yang Bagus Jijik Menurut Ini Belum Tentu Jijik Menurut Ini Saya sudah Kasih Contoh Dua Dalam Kasus Laron Dan Anak Lebah Jelas Enaknya Kita Ngajar Mahasiswa Paham Maaf Ustaz Melenceng Membelok Bagaimana Saat Kita Lagi Sabar Tapi Kita Junuk Sabarnya Jauh Keluar Bertanya Perjalanan Jauh Sampai Tak bisa Kita mandi Jumuk Kau naik Apa Sampai Tak bisa Mandi Jauh Jauh Katar 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 Airlines Dari Katar Naik Pesawat Lagi Turun Transip Tripoli Pekan Baru Jakarta Jakarta Katar Katar Tripoli Libya Dari Tripoli Baru Sampai Darul Bayta Kasab Langka Marok 24 jam Perjalanan Paling Jauh 24 Sampai Tak bisa Mandi Oh Maksud Dia Misalnya Di perjalanan Itu Mimpi Mimpi Maaf Cakap Mimpi Pasah Di perjalanan Tapi Kemudian Dia Tak bisa Mandi Anggap Aja Begitu Agak Agak Sampai Tak bisa Mandi Apakah Kita Hanya Mengkobok Bagaimana Solat Kita Yang Yang Tak bisa Solat Selama Dalam Perjalanan Itu Transit Tak bisa Mandi Tak bisa Orang Yang Tak cukup Alat Bersuci Maka Tiga Masyarakat Menurut Masyarakat Anapi Tidak Wajib Dia Solat Selama Dia Di Pesawat Itu Dia Tak Wajib Solat Kenapa Karena Debu Tak Ada Air Tak Ada Kalau Dia Berhuduh Ke Thailand Ternyata Semua Isi Penumpang Itu Begitu Isi Kepalanya Ada 300 Orang Tenggelam Pesawat Nah Maka Air Tak Ada Debu Tak Ada Tak Cukup Alat Bersuci Maka Menurut Masyarakat Tak Wajib Solat Karena Tak Cukup Alat Bersuci Masyarakat Hanbali Dia Solat Tanpa Udu Maka Dia Solat Masyarakat 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 Shafi'i Ketika Masyarakat Solat Itu Dia Solat Tapi Nanti Setelah Sampai Di Tujuan Dia Solat Lagi Solat Yang Kedua Namanya Solat I'adah Solat Tuh Ada Tiga Pertama Adaan Yang Kedua Kodoan Yang Ketiga I'adah Diulang Kenapa Solat Yang Di Pesawat Tadi Diulang Karena Tidak Cukup Syarat Syarat Sah Solat Musti Suci Kenapa Dia Tetap Solat Di Pesawat Itu Karena Tak Boleh Waktu Itu Kosong Dari Mengingat Allah Solat Di Pesawat Itu Namanya Solat Lihur Matil Waktu Di Antara Tiga Mazhab Tadi Anda Condong Kemana Kalau Saya Condong Syafi Kenapa Seandainya Saya Pakai Mazhab Hanaz Saya Tak Solat Ternyata Solat Itu Hajib Saya Berhutang Di Hadapan Seandainya Saya Pakai Mazhab Hanbali Saya Solat Ternyata Solat Itu Tidak Sah Karena Tidak Sah Wuduhnya Seandainya Saya Pakai Dua Mazhab Ini Saya Tetap Punya Utang Yang Paling Selamat Saya Pakai Mazhab Syafi Kenapa Dihormatil Waktinya Dapat Dan Solat Itu Tetap Sah Karena Nanti Akan Iada Diulang Jelas Kehebatan Mazhab Syafi Hati-hatinya Tinggi Tingkat Kehati-hatian Satu 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 Apakah Kita Mandi Junuk Wajib Dengan Syarat Syaratnya Atau Hanya Berniat Dan Membersihkan Seluruh Tubuh Saja Beli Fikih Yang Paling Simple 50.000 Harganya Kalau Naik Bukan Tanggungjawab Saya Mana Tahu Bensin Buku Naik Tulis Screenshot Kirim Ke Grup Nama Bukunya Fikih Islam Sulaiman Rasid Dia Orang Lampung Dapat Gelar Azhar Ijazah Azhar Tahun 1935 10 tahun Sebelum Indonesia Merdeka Dia Udah Taman Al-Azhar Namanya Sheikh Sulaiman Rasid Kenapa Bukunya Hijau Merah Beli Sulaiman Rasid Ini Fikih Yang Paling Rendah Supaya Kita Bisa Membedakan Mana Rukun Mana Syarat Mana Wajah Malah Sunat Malah Sunat Makan Mandi Yang Sebagus Bagus Ya Cuci Tangan Dulu Berwuduk Dulu Sebelum Wuduk Gumur Gumur Istinsah Gumur Gumur Istinsah Masuk Air Keidung Siram Dulu Dari Bagian Kaki Sebelah Kanan Dulu Niat Ketika Bismillah Di Awal Itulah Niat Karena Makna Niat Adalah Al-Qasdu Sengaja Dan Berkaitan Dengan Amal Lalu Kemudian Ada Orang Pergi Ke Jembatan Leton Sama-sama Pakaiannya Dia Terjun Nawa Itulah Al-Hadasil Akbari Istibahat Isolati Nawa Itulah Al-Hadasil Akbari Istibahat Fadu Al-Ala Yadilahi Ta'ala Apakah Sah Mandinya Sah Yang Penting Bahasa Dari Rujuk Rambut Sampai Rukun Syarat Sah Adapun Sunat Sunat Dia Tak Dapat Kita Mau Beramal Ini Rukun Syarat Wajib Sunat Sunat Mwakad Dia Dapat Dan Tinggalkan Yang makro Makro Jelas Semoga Ustaz Selalu Dalam Lindungan Allah Kita Semuanya Kemarin Saya Kuliah Kata Dosen Saya Kalau Bertawasul Kepada Orang Orang Soleh Tak Boleh Jangan Kalian Lawan Nanti Nilai Kalian C Tapi Kalian Ingat Namanya Catat Orangnya Kalian Tulis Buku Setelah Taman Membantah Dosen Kul Yang Bodoh Sudah Taman Kalau Belum Diam Situ Iya Pak Betul Betul Yang Kalian Lawan Situ Kasihkan Kedosen Bukunya Ditulis oleh Ahli Hadis Dunia Namanya Sheikh Abdullah Bin Shiddiq Al Umari Musnid Dunia Ini Cuman Dua Di Zaman Modern Satu Dari Timur Satu Dari Barat Yang Dari Barat Dari Maghribi Namanya Sheikh Abdullah Bin Shiddiq Al Umar Yang Dari Timur Namanya Sheikh Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadan Bergelar Musnid Dun Hafal Di hadis Hadis Itu Dan Dia Mengatakan Bertawassul Dengan Sheikh Abdul Qadir Al Zilani Dengan Baha Udin An Shabandi Dengan Sheikh Abul Hassad Shazili Dengan Ulama Orang Wali Wali Allah Bertawassul Itu Adalah Hukum Yang Baik Sheikh Abdullah Bin Siddiq Al Rumah Ini dia Kitabnya Sebagian Buku Ini Sudah Saya Bacakan Di Makam Sheikh Burhan Nuddin Kuntu Waktu Di Kuntu Saya Bacakan Sebagian Buku Ini Begini Cara Bertawassul Dah Yang Sudah Dapat Share Dulu Foto Foto Share Dulu Kirimkan Ke Kedosenan Tapi Dia Tahu Nanti Edici Kan Sudah Nampak Jelas Mana Sudah Sudah Lengkak Dengan Dalil Dalil Dia Hafal Beratus Ribu Hadis Boleh Betawassul Dosen Kau Cuma Hafal Tiga Hadis Itu Kalau Laptopnya Hidup Saya Lebih Yakin Lagi Dengan Sheikh Abdullah Bin Siddiq Al Waman Jelas Nanti Kita Buat Acara Bedah Buku Membaca Setuju Mencari Waktu Khusus Mengkaji Kitab Doa Wudu Di Kamar Mandi Sementara Kamar Mandi Mandi Ada Toilet Apakah Sahwudu Itu Pak Ustadz Niatnya Dalam Hati Saja Waktu Hidup Kan Keran Dalam Hati Apa Niat Dalam Hati Situ Pasang Niat Kalau Solat Dimana Niatnya Ditakbir Allahu Ekbar Kalau Puasa Dimana Niatnya Tengok Dulu Puasa Sunat Apa Puasa Fardu Kalau Puasa Sunat Jam 8 Pagi Sekarang Tengok Tengok Tak Ada Tak Ada Snek Tak Puasa Dalilnya Hadis Nabi Nabi Bertanya Ke Istrinya Ada Makanan Kita Aisyah Kata Aisyah Tak Ada Rasul Baik Dan Saya Sohib Kalau Tak Ada Berarti Saya Puasa Jadi Kalau Jam 9 Kita Puasa Sunat Niat Oleh Oleh Tapi Dengan Syarat Subuh Tadi Tidak Ada Masuk Apa Saya Puasa Apa Apa Doa Yang Paling Mustajab Agar Suami Mau Sholat Saya Nasihatkan Kekalian Adik-adik Saya Mahasiswi Mahasiswi Perempuan Perempuan Jangan Sampai Kalian Nikah Sama Laki Tak Sembayang Walaupun Dia Kaya Mobilnya Memang Rumahnya Besar Rasanya Macam Tidur Sama Babi Hutan Itu Jamaha Sendiri Yang Cerita Saya Penanggungan Perempuan Laki Tak Sembayang Jadi Menurut Mazhab Yang Paling Keras Namanya Mazhab Hambani Mazhab Hambani Laki Yang Tak Sembayang Otomatis Jatuh Talak Otomatis Pasah Otomatis Dia pisah Karena Laki-laki Itu Sebenarnya Sudah Kapir Mazhab Hanafi Tapi Kata Mazhab Shafi'i Laki-laki Yang Tak Sembayang Itu Belum Kapir Baru Sebatas Fasih Beda Mazhab Shafi'i Dengan Mazhab Hanafi Tentang Orang Tak Sembayang Bagaimana Cara Menurut Dia Sembayang Pak Ustaz Dia Kan Punya Orang Yang Didulukan Selangkah Ditinggikan Seranting Batangnya Tempe Besanda Daunnya Tempe Benaung Akanya Tempe Basel Kan Ado Nini Mama Nini Mama Kasih Tahu Nini Mama Nini Mama Tidak Sembayang Juga Kan Ado Gurunya Ustaz Nyo Ado Kan Ado Ustaz Ado Guru Lelaki Yang Bu Guru 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 Tak Sembayang Sembayang Nyo Eling Jaman Jaman Maka Kalau Sudah Tak Ada Nenek Mama Tak Ada Ulama Neng 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 walinya Muhammad wali ibu ada enam pertama ayah kedua datuk ketiga abang keompe adik laki-laki kelima abang ayah keanam adik ayah laki-laki panggillah fir'aun yang gak sempayan setan kamu sudah nikah dengan anak kemanakan kami beriman kami ingin dulu kau jadi imam sekarang jadi makmum pun tak mau hidup singkat puncaknya adalah doa senjata orang beriman ibu solat hajat sujud minta kepada Allah dalam hati jangan dilapaskan nanti batal solat dalam hati ya Allah bukakan pintu hati lakiku ini kalau pintu hati tak terbuka bukakan pintu yang lahat ya Allah habis kalau sudah doa habis sudah la haula wa la kuwata tunggu aja lah malaikat ma'am datang ya bukan malaikat ma'am datangnya tak lama lagi sampai karena udah disimpang areka apa yang harus saya lakukan untuk menagih gaji saya yang sudah enam tahun tak dibayarkan bos total gaji saya puluhan juta saya minta tak mau dibayar full oleh bos jadi dibuatlah seorang perempuan artis berdiri di atas pentas berdiri di atas pentas dinaikkan tiga kelompok namanya ujian psikologi kelompok pertama naik menguji oh cantiknya naik kelompok kedua mulai memegang ih hidungnya mancung ya pipinya ya kelompok yang ketiga naik mulai menarik-narik rambut mencakap dan menempel apa pelajaran dari tes psikologi ini bahwa kalau kita tidak bersikap orang akan meninjah-injah itu pelajaran itulah maka dalam islam tidak hanya sekedar akhlak tapi di dalamnya ada bu hukum ada hukum jangan tidak bersikap kalau enggak wang bayar gaji kok tampuk polo udah akan kalau kita dihina orang begitu juga tidak bisa sabar aja serahkan kepada Allah kalau ada ustadz yang berceramah begitu itu namanya pembodongan itu ceramahnya kau rangkainya enggak letak-letak saya orangnya pakai akhlak pakai kukum ada orang di pekan baru ini mobilnya mewah duitnya banyak gayanya parlenten ecis tapi memakai duit orang pakai titi pakai pitiko pakai pitiko pakai pitiko pakai pitiko tak masuklah pitiko dipakai sampai ratu ribu telpon nomor kau tak mau enggak diangkat telpon nomor kedua ditutupi telpon nomor ketiga lama-lama tasar robo bayar bayar hari selasa pagi di rektorat ku ini kalau tak kau bayar aku kapak kepala kau kurang kuranglah gadang ambo ikutlah gadang ambo kini barik ambo lima puluh tujuh kilo dulu aku ingin mengapa kepala itu barik ambo lima puluh ambo surang dadu bawa jaman kalau tak bang bayar hari selasa pagi kapak kembali selasa senen sore babaya pacahlah imbu kalau aku lusungan dibayar yang lain pun menelpon lain wah ada muntahkan bangkan naik jual iya barah tiga juta guluh diman saja kok bisa dapat tiga juta itulah pacar aja ambo kita ujur kalau enggak uang bayang buka apa aku ah enggak kalau terserah saya saya bertamu ke rumah orang di Bogor ditulis besar di depan rumah meminjamkan uang ke orang menambah musuh ambo foto di depan itu ambo upload ke instagram minjamkan orang menambah musuh tapi kalau ada orang minjam kamu 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 100 ribu 200 ribu tidak usah dibayar pakai saya lah saya leju saya cuma ingin kita punya ketegasan tegas orang namanya jeje ambo dulu aduh di pekan baru toh ambo poldahkan BAP di poldah ambo pernah BAP poldah sampai ke kantor jaksa datang ambil kantor jaksa sedirman dua kali mencret setelah sholat berjamah apa boleh uang impak dipakai untuk beli makan jamaah berimpa di masjid itu untuk bayar listrik untuk pembangunan pisahkan antara rekening impak dengan wakaf wakaf tak boleh habis rekening impak itu boleh untuk listrik biaya tukang yang habis tapi kalau wakaf tak boleh habis wakaf hanya boleh diberikan untuk semen batu mata kerikin besi bisa dibedakan wakaf tak boleh habis kalau berimpa boleh yang infak tadi niat masyarakat berimpa itu adalah untuk kemakmuran masjid tidak ada kalau mau bersedekah mesti disebutkan ini duit untuk makan makan ini duit untuk saya tak mau pengajian subuh kita makan haram kalau sudah berlalu dua kali yang akan datang buatkan satu kotak khusus atau ada donatur khusus atau kita iuran sama-sama buatkan kotak khusus untuk teh manis dan kacang hijau teh manis dan kacang hijau kalau ada denatur atau awak bersama iuran ambuh pun ikut buatkan khusus untuk kacang awak jangan diambil dari duit mas yang lalu kalau ada tagihannya tulis ambuh bayar udah dua kali ragu dulu dengan ragu ikut ragu akan datang jangan dibuil jelas ikut terpanjang saya punya BPKB mobil surat foto BPKB saya ingin menggadaikannya ke bank mau merenovasi rumah di kampung sebenarnya rumah itu masih layak guni dan masih jauh dari kata tak layak cuma bagian dapur dan teras belum direnovasi karena saya tahu pinjaman itu riba maka saya dan saudara yang lain menolak selain itu kami takut nanti kami tak sanggup bayar aksuran dan suami saya juga tidak mengizinkan tapi mama saya tetap dengan keinginannya mama juga pernah bilang dia yang akan menanggung dosanya bagaimana dengan masalah yang kami hadapi ini Pak Ustaz kalau ayah dan emak memaksamu untuk buat dosa jangan patuh apakah boleh kita putuskan hubungan silaturahim dengan emak tetaplah berhubungan baik tengok ayat sangat bijaksana disuruhnya buat haram jangan tapi memutuskan silaturahim jangan sebenarnya itu adalah ungkapan berang ini tidak aduh di kalian merenovasi dapur itu sebenarnya kumpulkanlah sedikit-sedikit cicilan keluarga kalau tak sanggap juga elah-elah jangan sampai diambil duit haram itu udah-udah kita diselamatkan dari haram orang tua itu semakin tua dia semakin pemberang semakin pengamuk semakin emosional jangan sangka nanti makin tambah umurnya dia makin biap makin ribu orang tua itu macam Quran buruk mau dibaca tak terbaca mau dibuang berdosa jadi mau dilawan tak bisa jangan dilawan oh dia emak masuk neraka mesti kita baik yang masih hidup orang tuanya kalau sanggup belikan rumah buatkan mobil eh buatkan rumah kalau bapak ibu yang udah sampai ke rumah di pondok tertulis di pintu itu gadang-gadang rumah Oman saya datang disitu dulu 2019 hari Sabtu pagi saya mau ke Madura hari Ahad hari Sabtu saya bawa dia jalan-jalan saya dulu kalau masih kosong saya bilang emak nanti kalau rumah siap omak disini ini namanya rumah kau dimana tinggal aku nanti aku cari rumah ketek aku disitu dengan bini kenapa kau tak tinggal disini karena kalau aku tinggal disini omak disini nanti omak merasa menumpang sama bini aku tapi kalau aku tinggal di rumah lain kami datang kami tamu omak tuan ketawa dia iya syukur hari Sabtu itu saya bilang hari Sabtu hari Ahad saya pergi ke Madura hari Senin subuh habis makan sahur sakit kepala meninggal tapi janji saya itu tetap saya tunaikan rumah itu tak boleh di tempat di orang saya tak tinggal ada tamu ada tuan-tuan syekh ada kiai datang saya ingin mengalir pahala baca yasin kenduri baca doa maulid kalau masih hidup orang senangkanlah yuranlah membetulkan dapurnya sebetulnya cakap dia itu bukan dia mau masuk neraka saking kenang hati tak selesaikan kalian dapur kalian baru orang aku kandung 9 bulan 10 hari diusukan 2 tahun gadang-gadang anak-anak bini kembali rumah itu sebenarnya aku sebagai juru bicara saja kalian anak-anak muda nanti kalian bini kalian ketemu dengan bini kalian setelah berumur 24 tahun 25 tahun betul lalu yang tidak tidur malam dia tapi nanti ketika sampai masanya dia datang minjam duit 50 ribu untuk buku kuasa 50 ribu sama bali buku kuasa semantai sama mau tanya bini yang bawa dulu sakit nya itu senang nah bini datang aman dan yang baik baik al-fatihah bismillah rakhim alhamdulillahi rameen 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 malik yuk suratul mustaqim suratul al-lazina an'am tarik al-raki al-raki wa-laik wa-la-la al-raki 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 keluar kami dari majlis ilmu ini bersih dari dosa-dosa tolong kami melulasi hutang-hutang riba saudara kami yang sakit-sakit sehat dan angkat penyakitnya yang meninggal dunia lapangkan kuburnya yang belum berjodoh diupakan dengan orang baik-baik yang belum berikan anak yang salih dan salih segala dunia hajat akhiran baik bagi kami dan engkau mudahkanlah ya Allah ampun ayah kami keluarga kami anak kami semua yang hadir di majlis ini ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh